Halo guys, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membagikan video saya bersama istri saya yang sedang bersepeda sambil menikmati pemandangan. Sebelum kalian menikmati video kami lebih jauh, saya sarankan untuk subscribe terlebih dahulu, agar channel kami semakin maju dan semakin semangat untuk memberikan video yang dapat menghibur kalian semua. Pada pagi hari ini, kami bersepeda ke arah stasiun Ranca Ekek. Untuk jaraknya sendiri, kami menempuh kurang lebih 27 km dari rumah kami, sehingga setiap kali kami bersepeda, kami dapat menempuh sekitar hampir 55 km pulang pergi. Dan seperti yang kalian lihat, pemandangannya sendiri sangat indah, dengan nanskap persauhan masa padi generatif awal yang hijau, yang memberikan kesan sejuk dan membuat kita sangat menikmati pemandangan ini. Terlebih lagi, sembari bersepeda agar tubuh kita tetap sehat di masa pandemi ini. Untuk trek yang kami lalui kali ini cukup sepi dan tidak banyak dilewati oleh kendaraan. Sehingga, jika kalian memiliki waktu yang luang, saya sangat merekomendasikan kalian untuk berolahraga, terutama bersepeda di lokasi ini. Spot kami bersepeda pada hari ini memang tidak begitu banyak melalui tanjakan. Namun, jalanan yang sesekali kurang bagus membuat kami beberapa kali harus ekstra hati-hati, karenakan jalanannya yang tidak begitu lebar. Oh iya, teman-teman, saya sendiri sudah sangat sering bersepeda ke daerah ini, dan lebih jauh lagi ke stasiun Prancaya Kek dengan lokasi pemberhentian kami sendiri adalah Cinambo, Gede Bage, Cimekar, dan yang terakhir adalah stasiun Prancaya Kek. Bagi kami, jalur ini sangat ideal untuk berolahraga, terutama merasakan sejuknya udara dan hal ini kami manfaatkan sebagai recovery tubuh dari penatnya perkotaan. Sesekali, saya juga bermancing di sini, tempatnya di Masjid Rapung, Al-Jabar, Gede Bage, Bandung. Bagi kalian yang suka memancing, tempat ini lumayan cocok untuk kalian karena di sini kalian bebas untuk mencari ikan, karena ikan-ikan di sini memang tersebar secara bebas. Bagi kalian, para pecinta kereta api, tempat ini juga sangat bagus dan direkomendasikan sebagai spot train hunting yang ideal. Beberapa kali juga kami disambut oleh kereta api-kereta api yang melewati jalur ini, seperti kereta api lokal Bandung Raya, Malabar, Argo Wilis, kereta barang atau kargo, bahkan rangkaian kereta yang membawa batu balas. Biasanya kami berhenti sejenak di Taman Country RW 8 Panyilekan untuk beristirahat dan melepaskan dahaga kami. Oh iya, saya sangat menyarankan agar kalian tetap banyak minum air mineral dan keep hydrated, agar kalian tidak dehidrasi ketika berolahraga. Air sendiri sangat penting, agar menggantikan cairan tubuh kita yang hilang semasa kita beraktifitas. Oleh karena itu, jangan lupa bawa air minum ya guys. Dan inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta kereta api, yaitu kereta api Argo Wilis yang melintas menuju arah timur. Gerbong berbahan stainless steel ini memberikan nuansa yang elegan. sehingga banyak yang menyukai kereta api ini. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan inilah jalur menuju lokasi transit tempat pemberhentian sementara kami untuk beristirahat sementara sambil melepas dahaga, yaitu Taman Country Panyilekan RW 8. Singkat cerita, kami sampai di stasiun Rancai Kek 2-2,5 jam dari lokasi awal kami. Tidak lama kemudian, kami memutuskan untuk pulang, karena terik matahari yang semakin panas menyengat tubuh kami. Kami pun pulang menuju jalan yang telah kami lewati pada saat pergi. Dan di sini, bisa dilihat oleh kawan-kawan, jalannya sendiri cukup sempit, dan kami sedikit kesulitan untuk melewati jalur ini. Tidak lama kemudian, terjadi insiden yang tidak diduga. Tidak lama kemudian, terima kasih telah menonton! Insiden ini terjadi karena kami kurang berhati-hati. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan kepada teman-teman semua yang akan bersepeda di lokasi ini, harus berhati-hati dan memperhatikan medan jalur yang akan kalian lewati. Oleh karena itu, safety first ya guys! Mungkin momen kereta lokal Bandung Raya ini adalah momen penutup di video kali ini. Jika kalian terhigur, silahkan subscribe, komen, like, dan share video kami. See you next time guys!